Keseriusan Kabupaten Gerobokan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yakni dibuktikan dengan dilaunchingnya 19 Kampung Tangguh TPPO. Posko Kampung Tangguh dimodernisasi dengan sistem online sehingga dapat menjangkau warga yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Kampung Tangguh yang dilaunching langsung oleh Bupati Gerobokan yakni Sri Sumarni bersama dengan Forkopimda ini adalah pertama kalinya yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni Kampung Tangguh Anti Perdagangan Orang yang berada di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Gerobokan. Sedangkan 18 Kampung Tangguh lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Gerobokan mengikuti launching secara daring. Kapolres Gerobokan mengatakan TPPO merupakan kejahatan perdagangan manusia dengan berbagai siasat untuk tujuan mengeksploitasi orang sehingga pelaku mendapatkan keuntungan dengan sasaran utama kelompok rentan yaitu wanita dan juga anak-anak. Perdagangan manusia terjadi bila mana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan di luar kehendaknya untuk keuntungan si pelaku tersebut. Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk namun kesemuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan juga perbuatan melawan hukum di Indonesia. Dengan adanya Kampung Tangguh, masyarakat yang akan menjadi pekerja migran diharapkan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga keberangkatannya dapat dipastikan melalui jalur yang prosedural. Dengan demikian, dapat mencegah secara dini terjadinya korban perdagangan orang. Polskol Kampung Tangguh dimodernisasi dengan sistem online sehingga dapat menjangkau warga yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Tingginya jumlah warga gerobokan yang menjadi pekerja migran mendorong Satgas TPPO yang sebelumnya telah dibentuk oleh Polres Gerobokan untuk mengedepankan fungsi pencegahan. Saudara-saudara kita yang sudah menjadi pengerja migran di luar negeri sehingga mereka yang sudah berangkat tidak menjadi korban perdagangan orang dan yang belum berangkat mereka terinformasi dengan baik dan bisa berangkat menjadi pekerja migran yang prosedural. Ada berapa desa? Jadi, hari ini kita launching 19 desa Kampung Tangguh nanti perdagangan orang mudah-mudahan ke depan bisa diikuti oleh desa-desa yang lain. Sementara itu, Bupati Gerobokan yakni Sri Sumarni mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh terkait upaya pencegahan kasus tindak pidana perdagangan orang. Antisipasi perdagangan orang ini karena pinggir bukaan ini terjadi ada 9 orang yang kemarin digagalkan dan mudah-mudahan saya hadir di sini juga dan supaya juga tahu kalau mau ke tenaga luar negeri ini harus ada komunikasi yang baik dengan desa mungkin kepala desa ini sudah bisa mengantisipasi nantinya kita harus sosialisasi dan ini kerjasama dengan Kampung Tangguh ini supaya nanti semua pihak di dalamnya termasuk RTRW supaya juga bisa mengantisipasi masyarakatnya yang akan kedepannya Kampung Tangguh akan diperbanyak yang ada di Kabupaten Gerobokan Eko Agung Suryanto, Sumarang TV